Semarak Tanwir menghadirkan berbagai kegiatan seminar dan diskusi bagi warga Muhammadiyah, salah satunya launching dan bedah buku pergesaran politik Muhammadiyah, karya penulis Saifullah yang juga pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu. Di buku ini Saifullah menjelaskan pergerakan politik Muhammadiyah dari riset yang ia temukan selama 10 tahun lamanya. Semarak dalam memeriahkan Tanwir Muhammadiyah di provinsi Bengkulu, terus digemakan dengan berbagai macam acara. Salah satunya acara launching dan bedah buku karya pimpinan wilayah Muhammadiyah Bengkulu, Saifullah yang bertajuk pergeseran politik Muhammadiyah. Acara ini dihadiri Anwar Abbas, laku ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, Ma'amun Murad Al-Barbasi, dekan Fisip UMJ, dan juga Ahmad Norma, Direktur Inclusive and Sustainable. Buku yang bertajuk pergeseran Muhammadiyah berisikan pencerahan mengenai gambaran dinamika pasang surut arah politik Muhammadiyah. Saifullah sebagai peneliti dan juga penulis buku ini, dengan cerdas menjelaskan fenomena tersebut dengan menggunakan metode historis komparatif. Buku pergeseran politik Muhammadiyah ini hasil riset saya, dan saya pertahankan pada saat ujian tertutup dan terbuka di S3 UNER, Universitas Erlangga Surabaya. Menggambarkan posisi Muhammadiyah pada saat menjadi anggota masyumi selama hampir 15 tahun, sejak 45 sampai 60, seperti apa sih capaiannya? Lalu saya coba bandingkan 15 tahun zaman reformasi, yang pendekatannya kultural, yang pertama pendekatan struktural, sesuatu yang mengagetkan, capaiannya itu hampir sama mas, baik pendekatan struktural maupun kultural. Di legislatif sama-sama 5 persen dapat, kemudian di pemerintahan, menteri itu sama-sama 6 persen coba mas. Padahal pendekatannya berbeda. Buat saya itu yang mengejutkan buku ini, karena itu ada keajakan, perolehan Muhammadiyah dalam... Di setelah-setelah acara Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas juga menyampaikan sepatah dua kata di acara loncing dan bedah buku. Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas Bagaimana menurut saya, kalau mungkin pada di jurnal negeri ini kita harus menemukan sebuahnya kebondan miskin. Dan itu, untuk kita menemukan kebondan miskin, kisai bulan-mudahan waktu itu kita sudah tahu, ini yang membutuhkan waktu 2 tahun. Oleh itu, mudah-mudahan, karena tahun 2050 masih jauh, kita 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, mudah-mudahan dari anak-anak yang hari ini menjadi masjid-masjidnya, dan nasib negeri ini akan bawa, Kohar Ariski, Yunus Priongo memberitakan dari Bengkulu.